Hornet Hornet adalah nama umum untuk jenis tawon besar yang termasuk dalam jenus Vespa, dengan ukuran yang mencapai hingga 5,5 cm. Popularitas nama Hornet sebagian besar dipicu oleh reputasi mereka sebagai jenis tawon yang sangat berbahaya. Sengatan mereka tidak saja menimbulkan rasa sakit, bengkak dan peradangan, tetapi juga bahkan menyebabkan kematian bagi manusia. Di Amerika Serikat, data dari tahun 2011 hingga tahun 2021 mencatat bahwa terdapat 788 kasus kematian akibat serangan berbagai jenis tawon serta lebah, yang salah satunya disebabkan oleh Hornet. Dari jumlah kasus sebanyak ini, jika di total rata-rata, terdapat sekitar 72 kematian pertahunnya, dan sebanyak 84% di antaranya melibatkan korban laki-laki. Di Indonesia, salah satu spesies Hornet yang paling berbahaya adalah Vespa afinis, yang oleh masyarakat Jawa dikenal sebagai tawon endas. Tawon endas memiliki ukuran sekitar 3 cm, tubuh berwarna hitam serta kuning, dan diakui oleh para pakar sebagai tawon predator yang sering menyerang hewan lain seperti lebah, kumbang, atau kupu-kupu. Meskipun memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemangsa serangga, tawon endas juga dapat menyerang manusia, terutama jika mereka merasa terganggu dan terancam. Di Kelaten, Jawa Tengah, tercatat adanya 9 kasus kematian sejak tahun 2017 akibat serangan tawon endas. Demikian ini karena mereka biasanya bersarang di kawasan hutan. Namun, karena adanya peralihan fungsi lahan, mereka akhirnya berpindah sarang di kawasan pemukiman warga. Hornet Dikenal memiliki serangan yang mematikan. Sengatan mereka dapat menyebabkan reaksi alergi yang cukup parah seperti shock anafilaksis, sesak nafas, atau jantung yang berhenti berdetak. Jika disengat oleh satu atau dua hornet, korban hanya terpengaruh oleh dosis kecil racun yang bisa ditangani dengan obat antinyeri atau anti-inflamasi. Tetapi, jika disengat oleh banyak hornet segaligus, korban dapat merasakan racun dosis tinggi yang dapat mengancam nyawa. Yang karenanya, hornet merupakan tawon besar yang berbahaya dan cenderung dihindari manusia. Sebagai predator ulung, hornet tidak segan-segan menyerang serangga lain dengan kekuatan yang sangat masif. Hornet terbesar di dunia, yang disebut sebagai giant hornet, terkenal karena kebiasaan mereka yang mengerikan. Terutama saat mereka mengepung sarang lebah dan melakukan pembantaian terhadap ribuan lebah tanpa kenal ampun. Proses invasi ini diawali dengan pelepasan sinyal kimia yang bertujuan untuk mengumpulkan giant hornet hingga membentuk kelompok sekitar 30 individu. Setelah berkumpul, pasukan ini melancarkan serangan dan menginvasi sarang lebah dengan cara yang sangat terorganisir. Dengan kekuatan yang ganas, giant hornet merusak sarang lebah, menembus pertahanan yang ada dan membunuh lebah satu persatu. Tingkat brutalitas mereka tergambar dari fakta bahwa satu individu giant hornet mampu membunuh hingga 40 lebah hanya dalam tempo 1 menit. Dan dalam rentang waktu 3 jam, seluruh koloni lebah yang jumlahnya mencapai 30 ribu individu musnah dan menjadi korban keganasan invasi yang dilakukan oleh giant hornet. Keberhasilan mereka dalam memusnahkan seluruh koloni lebah mencerminkan tingkat kekuatan dan ketangguhan giant hornet sebagai pembunuh ulung. Lebah terbukti sangat lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi invasi dari giant hornet yang begitu mematikan. Giant hornet menyengat dengan ganas, memotong dan bahkan memakan daging lebah yang lezat, nikmat dan bergizi. Sebagian dari bangkai lebah dibiarkan berhamburan di tempatnya, sementara sebagian yang lain diangkut oleh giant hornet ke sarang mereka. Tidak hanya sebagai bukti kemenangan, tetapi juga sebagai persembahan yang diberikan kepada sang ratu. Ratu hornet mendominasi sebuah sarang dan menjadi satu-satunya betina yang menghasilkan keturunan. Sementara itu, sebagian besar betina lainnya berperan sebagai pekerja yang aktif melaksanakan berbagai tugas koloni yang mencakup pembangunan sarang, pengumpulan makanan, pemeliharaan hornet muda, dan perlindungan koloni secara keseluruhan. Sarang hornet dibangun dengan cermat menggunakan material seperti kertas yang dihasilkan melalui proses mengunyah serat kayu dan mencampurnya dengan air liur mereka. Bangunan sarang ini menjadi tempat bagi berbagai tahapan hidup hornet. Mulai dari bertelur, menetas, hingga mencapai tahap dewasa. Semuanya berlangsung di dalam sarang yang terorganisir dengan baik. Berbeda dengan betina, hornet jantan memiliki jumlah yang lebih sedikit dan hanya memiliki satu peran utama, yaitu mengawini sang ratu. Setiap hornet jantan yang mengawini ratu biasanya mati dengan segera setelah tugas seksual mereka selesai. Sementara ratu akan bereproduksi untuk menghasilkan lebih banyak pekerja guna memperluas sarang koloni. Ratu hornet biasanya memiliki umur satu tahun. Dan sebelum mati, ratu akan menghasilkan generasi ratu dan para pejantan baru untuk memulai kembali siklus kehidupan. Hornet, termasuk dalam kategori serangga omnivora dengan jenis makanan yang beragam. Selain mengonsumsi kulit kayu, dedaunan, dan buah yang telah jatuh, mereka juga dikenal sebagai pemburu ulung yang memangsa berbagai jenis serangga. Beberapa dari serangga yang menjadi mangsa mereka, antara lain adalah lebah, lalat, ulat sutra, jangkrik, belalang, serta serangga-serangga lainnya. Dalam konteks ekosistem, hornet merupakan salah satu pestisida alami yang berperan sangat efektif. Meskipun beberapa orang menganggap serangga ini sebagai hama karena sengatnya yang menyakitkan, tetapi mereka juga memberikan manfaat dengan menjadi predator bagi serangga-serangga lain yang bisa menjadi hama yang merugikan dalam kehidupan manusia. Hornet adalah jenis tawan besar yang termasuk dalam famili Vespidae. Famili Vespidae merupakan keluarga tawan yang memiliki sekitar 5.000 spesies di seluruh dunia, dan sekitar 11 persen di antaranya dapat ditemukan di Indonesia. Kendati demikian, tidak semua spesies dalam famili Vespidae dapat dianggap sebagai hornet. Hornet sendiri tergolong dalam subfamili Vespinae, yang merupakan subdivisi dalam famili Vespidae. Subfamili Vespinae ini memiliki sekitar 20 spesies yang dapat digolongkan sebagai hornet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!